Presiden Joko Widodo menyambut hangat dan menyampaikan usapan selamat datang kepada pemimpin tertinggi umat katolik sedunia Paus Franciscus yang akan berkunjung selama 4 hari di Indonesia. Presiden menyebut kunjungan ini menjadi sangat bersejarah dan Indonesia serta Fatikan memiliki komitmen yang sama untuk memupuk persaudaraan dan menjamin kesejahteraan bersama. Sebentar lagi, yang teramat mulia Paus Franciscus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID-19. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohannes Paulus ke-2 pada tahun 1989. Indonesia dan Fatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama empat hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Seri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskos ke Indonesia. Selamat datang, yang teramat mulia Seri Paus Fransiskos ke Indonesia. Terima kasih.